Apa ini? Ini air Terinspirasi oleh Siapa teh calon wakil presiden yang gak jadi tuh? Oh, Sandi Uno Sandi Kang Sandi beberapa waktu yang lalu ke rumah Bawa-bawa ini Saya tanya, kenapa harus dibawa-bawa? Supaya terukur Sehari minumnya Berapa banyak? Minimal 2,5 liter Saya juga minum Tapi tidak terukur Beberapa waktu yang lalu Dapet botol yang 1 literan Ternyata sehari Menhabis segini Berarti Benar Seperti analisa Dari buku yang dari Jepang itu Bahwa sebagian Besar manusia itu Berpenyakit karena dehidrasi Kekurangan minum Ini dari pagi baru segit Sudah tiga kali ke toiletnya Sudah, jangan dilihatin Insya Allah tidak ada lagi minuman pakai botol plastik Supaya menghemat sampah Yang tidak bisa didaur ulang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji hanya milikmu Ya Allah Wahai yang maha menatap Wahai yang maha mendengar Wahai yang menciptakan kami Dan segala-gala yang ada di jagad semesta ini Segala puji hanya milikmu Engkau lah Yang mengurus diri-diri kami setiap saat Tidak ada satupun saat Kecuali terlimpah karuniamu Segala puji hanya milikmu Ya Allah Yang mengislamkan kami Yang menuntun kami mengenalmu Yang menutupi aib dan dosa Yang memberikan kesempatan Taubat seluas-luasnya Tiada Tuhan selain engkau Wahai yang maha mendengar Engkau lah yang mengatur pertemuan ini terjadi Berkahilah majlis ini Ya Allah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Siapakah orang yang paling Paling bahagia Paling nyaman Paling selamat Dan paling beruntung Adalah orang yang setiap saat Senantiasa merasa bersama Allah Di dalam segala kesempatan Dia tidak pernah kesepian Karena dia tahu Allah subhanahu wa ta'ala bersama dirinya Wahuwa ma'akum Aina ma'kuntum Dan dia bersamamu dimanapun kau berada Wallahu bima ta'amaluna Bashir Dan Allah maha melihat Apapun yang kau kerjakan Al-Hadid ayat 4 Sehingga dalam keramaian Dia tidak larut Dalam keramaian orang Karena dia senang bersama Allah Dalam kesendirian Dia tidak pernah kesepian Karena dia tahu Allah maha dekat Maha melihat Maha mendengar Maha memperhatikan dirinya Dengan teliti Mudah-mudahan kita diberikan Nikmat yakin seperti itu Sedikit orang yang memasuki makum Ahlul yakin Baik Kajian kita kali ini Maaf 221 Silahkan Kitab Ahlikam Pasal 221 Pada halaman 159 Bismillahirrahmanirrahim Maafata Min umrika La'iwadolahu Wa mahasala laka Min hula qimata lahu Yang telah hilang dari umur Usia hidupmu Tidak dapat ditarik kembali Sedang yang telah berhasil bagimu Tidak dapat dinilai harganya Waktu Bergerak terus Waktu terbagi tiga Yang sudah terjadi Tidak akan pernah kembali lagi Yang sedang terjadi Saat ini Dan Waktu yang akan datang Yang belum tentu Ada untuk kita Kalau kita mati Kita tidak menikmati Waktu yang akan datang Setiap waktu Kalau Kita sia-siakan Maka Tidak akan pernah Kembali lagi Kecuali penyesalannya Tetapi Waktu yang kita isi Dengan Sebaik-baiknya Sehingga sukses Mengisi waktu Itu Tidak ada bandingannya Harganya Jadi Kesuksesan Seseorang itu Bisa kita lihat Di dalam surat Al-Asr Allah Bersumpah Dengan waktu Bahkan Tidak hanya Di dalam surat Al-Asr Wal-Asr Di surat lain Wadduha Wal-Lail Wal-Nahar Begitu Sering Allah bersumpah Mengatasnamakan Waktu Karena memang Waktu ini Adalah Kunci Seseorang Akan Beruntung Atau rugi Setiap orang Diberi waktu Yang sama 24 jam Sehari Ahli sorga Jadi Siapapun yang Serius Sekali Menyikapi Waktu Ah Dialah orang Yang Akan Beruntung Dulu Dulu pernah Kita bahas Waktu Sama Isi Beda Itu Kuncinya Seperti Sekarang Jam Setengah Sebelas Disini Kurang lebih Sampai Duhur Dimana Mana Sama Khususnya Di waktu Indonesia Bagian Barat Jamnya Sama Tapi Di tempat Lain Waktunya Sama Hanya Beda Jam Ada Yang Berzikir Kita Sedang Berzikir Karena Mencari Ilmu Untuk Patuh Kepada Allah Ada Yang Tiduran Ada Yang Bekerja Ada Yang Nonton TV Ada Yang Sedang Rapat Untuk Berbuat Maksiat Ada Yang Sedang Berbuat Maksiat Waktu Sama Isi Beda Tadi Malam Sama Malamnya Ada Yang Tahajud Ada Yang Sesudah Tahajud Bersimbah Air Mata Meminta Ampunan Kepada Allah Insyaallah Diampuni Ada Yang Munajat Insyaallah Dikabulkan Ada Yang Waktu Yang Sama Dengan Orang Tahajud Tidur Pulas Ngorok Ngompol Ada Yang Tidak Tidur Tapi Masihat Kelayapan Mau Nyolong Waktunya Sama Hasilnya Beda Benar Makanya Waktu Itu Berharga Dan Jangan Melakukan Sesuatu Yang Menggunakan Waktu Kecuali Yang Berharga Jadilah Kita Manusia Berharga Kalau Waktu Digunakan Untuk Sia-sia Jadilah Sia-sia Kalau Waktu Digunakan Untuk Sesuatu Yang Buruk Jadilah Manusia Buruk Jadi Sederhana Kalau Ingin Lihat Kualitas Seseorang Lihat Bagaimana Menggunakan Waktunya Termasuk Bicara Karena Bicara Pasti Menggunakan Waktu Benar Ibu-ibu Ngobrol Pakai Waktu Tidak Pasti Kalau Ingin Lihat Kualitas Seseorang Dengarkan Saja Bicaranya Bicara 10 Menit 15 Menit Berharga Atau Tidak Kalau Perkataannya Banyak Sia-sianya Berarti Orang Itu Memang Begitu Standarnya Bicaranya Banyak Maksiatnya Itulah Dia Kerugian Makanya Minhusni Islamil Mar'i Tarkuhu Malayani Kalau Ingin Lihat Kualitas Keislaman Seseorang Dia Tidak Mau Menggunakan Waktunya Untuk Sesuatu Yang Tidak Ada Manfaat Bicara Boleh Boleh Apa Fungsi Mulut Ini Bu Yang Keras Maaf Siapa Yang Nyebut Untuk Makan Tadi Ya Allah Tidak Apa Benar Juga Si Ya Enggak Apa Mulut Untuk Apa Untuk Makan Benar Juga Emang Kita Makan Pakai Dengkul Maksud Saya Yang Lebih Tinggi Dari Itu Lisan Ini Untuk Apa Allah Menciptakan Lisan Jawab Bukan Untuk Bicara Untuk Bicara Yang Baik Tuh Langsung Dikomong Baru kali ini Saya ngomong Kayak gini Untung Saya tadi Tidak Jawab Kan yang Paling Penting Itu Diam Daripada Banyak Komok Sambil Ngomong Sudah Ada Empat Yang Menentukan Untung Atau Rugi Menggunakan Waktu Surat Al-Hasr Mari kita Baca Sama-sama A'udhu A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Empat Sesungguh Sesungguhnya Setiap Insan Dalam Kerugian Illa Kecuali Illa Ladina Aman Orang Yang Beriman Kalau Tidak Pakai Iman Apapun Yang Dilakukan Tidak Akan Menguntungkan Walaupun Secara Dunia Mungkin Menguntungkan Tapi Untuk Kepentingan Pulang Ke Akhirat Tidak Menguntungkan Karena Tidak Akan Didasari Sebagai Ibadah Makanya Setiap Waktu Harus Bisa Meningkatkan Keimanan Kita Aman Kata Imam Ibnu Qayyim Bisa Juga Diartikan Paham Kebenaran Jadi Orang Akan Beruntung Kalau Tiap Waktu Makin Paham Kebenaran Bukan Tahu Paham Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Bersabda Man Yuridillahu Bihi Khairan Yufakihu Fiddin Barang Siapa Yang Dikehendaki Allah Kebaikan Baginya Yufakihu Fiddin Allah Fakihkan Agama Paham Agama Ini Maaf ya Yang hadir Yang menyimak Lewat Medsos Mungkin Saat Yang sama Ada Yang diberi Uang Ini Saat Yang sama Ada Yang diberi Makanan Ada Yang diberi Pakaian Ada Yang diberikan Harta Ada Yang diberikan Pujian Ada Yang diberikan Gelar Ini Saat Yang sama Ini Ada Yang diberikan Jabatan Tapi Yang Ciri Orang Yang akan Diberi Kebaikan Oleh Allah Diberikan Paham Jelas Hadirin Sekalian Mana Yang lebih Berharga Saat Ini Milih Mendingan Diberi Paham Agama Atau Diberikan Paham Masakan Kalau Paham Agama Ini Seperti Ini Sunnah Minum Ada Berapa Ulangi Kucing Minum Monyet Minum Mbe Minum Kita Minum Yang Membedakan Paham Atau Tidak Kebenaran Sunnah Minum Bagaimana Satu Tangan Kanan Dua Duduk Tiga Dilihat Bisi Oli Sunnah Melihat Minuman Kita harus Tahu Apa yang Kita Minum Minimal Jangan Sampai Kosong Malu Kan Empat Bismillah Minum Tiga Tegukan Jangan Bernafas Sambil Minum Itu Sunnah Kalau Sudah Alhamdulillah Tambah Satu Lagi Jangan Mencela Kalau Tidak Cocok Ini Nggak Enak Nggak Boleh Nggak Simpen Saja Nah Itu Yang Membedakan Kita Dengan Monyet Kalau Kita Tidak Menggunakan Sunnah Apa Bedanya Dengan Yang Tidak Mengamalkan Sunnah Nah Bisanya Bernilai Minum Kita Kalau Punya Pemahaman Tentang Kebenaran Minum Setiap Orang Minum Binatang Juga Minum Tapi Yang Paham Kebenaran Jadi Kebaikan Jadi Pahala Jadi Dakwah Masya Allah Lupa Jadi Tiap hari Kita harus Berfikir Bertambahkah Ilmu Saya Bertambahkah Pemahaman Saya Kalau Lewat Hari Ilmu Tidak Nambah Biasanya Iman Juga Tidak Nambah Ilmu Tidak Nambah Amal Juga Susah Nambah Karena Pupuk Iman Adalah Ilmu Pemandu Amal Adalah Ilmu Makanya Faridah Wajib Bagi kita Mencari Ilmu Sekarang Sudah Banyak Di Google Di Mensos Termasuk Youtube Dan Sebagainya Apakah Cukup Bagus Dibanding Dulu Jauh Lebih Bagus Tetapi Kalau Datang Ke Majelis Ilmu Lebih Bagus Kenapa Lebih Bagus Rasakan Saja Belajar Lewat Youtube Itu Sudah Bagus Dibanding Yang Tidak Belajar Tetapi Banyak Godaan Masuk Ikran Pindah Tapi Kalau Sedang Duduk Begini Allah Mencatat Dari rumah Sudah Ditemani Malaikat Ikan Semut Mendoakan Langkahnya Bisa Menggugurkan Dosa Langkah lain Mengangkat Derajat Makin Jauh Makin Banyak Pahalanya Kalau Ikhlas Keluar Uang Visabilillah Ongkos Itu Dihitung oleh Allah Dan ada Gantinya Nanti Capeknya Menggugurkan Dosa Cita-cita Duduk Paling Depan Nggak Kebahagiaan Nahan Jengkelnya Itu Juga Jadi Pahala Sudah Gelar Sajadah Pengen Ke Toilet Balik Lagi Sudah Didudukin Orang Pahala Menyiapkan Untuk Saudaranya Sambil Duduk Disini Ini Tempat Duduk Bersaksi Di Akhirat Nanti Malaikat Rahmat Hadir Walaupun Kita Tidak Melihat Ada Malaikat Yang Mendoakan Khusus Di Majlis Ilmu Seperti Ini Ada Magfirah Allah Ampunan Allah Bahkan Bagi Yang Tidak Sengaja Hadir Juga Bisa Terperciki Keberkah Berlipat Ada Doa Yang Di Ijabah Siapa Tahu Di Antara Yang Hadir Ada Kekasih Allah Yang Kita Tidak Mengetahuinya Padahal Derajatnya Tinggi Sekali Di Sisi Allah Mungkin Duduk Biasa Biasa Tapi Hatinya Tidak Pernah Lepas Dari Allah Dan Ketika Doa Dikabulkan Bisa Kena Doa Kita Luar biasa Ini 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 Lebih Mahal Daripada Dapat Berlian Tapi kan Berlian Mahal Benar Juga Tapi Punya Berlian Mahal Ujiannya Jadi Besar Ingin Diketahui Orang Punya Berlian Benar Menderita Ketika Kita Ngaku Berlian Orang Tidak Mengakuinya Dan Menganggap Imitasi Memang Punya Yang Bagus Itu Langsung Bahagia Oh Tidak Tersiksa Ingin Pamer Tersiksa Takut Ada Saingan Tersiksa Takut Rusak Tersiksa Takut Hilang Sudah Tau Ciri Tas KW Bu Dengan Tas Ori Gampang Nanti Kalau Pujan Pulang Hujan Akan Ketahuan Dari Reaksinya Kalau Tas KW Hujan Plek Dipakai Tutup Kepala KW Kalau Ori Begini Lebih Mahal Kulitas Daripada Kulit Kepala Jangan Merasa Bangga Punya Anak Dikasih Dunia Tapi Tidak Paham Kebenaran Dia Tidak Mengerti Mau Apa Hidup Ini Siapa Tuhannya Apa Tujuannya Apa Yang Harus Dilakukan Tidak Mengerti Kita Sering Bangga Anak Populer Punya Penghasilan Besar Punya Gelar Padahal Anak Tidak Paham Kebenaran Karunia Allah Itu Justru Man Yuridillahu Bihi Khairan Yufak Hufiddin Maka Berbahagialah Para suami Yang Istrinya Diberi Kemudahan Memahami Kebenaran Berbahagialah Para istri Yang Suaminya Dimudahkan Memahami Kebenaran Karena Suami Jadi Mengerti Bagaimana Jadi Suami Yang Benar Kalau Dia Paham Tadi Pagi Ada Seorang Ayah Yang Mencarikan Menantu Untuk Anaknya Bukan Saya Ini Seseorang Cerita Saya Cari Menantu Nah Akhirnya Beliau Orang Yang Biasa Terbang Lihat Lihat Ada Salah Seorang Staff Yang Kelihatannya Suka Sekali Kepengajian Pramugari Ditanya Dek Sudah Menikah Belum Mau Jadi Menantu Saya Begitu Kenapa Karena Saya Lihat Adek Suka Sekali Datang Kemajelis Ilmu Ini Ini Mahal Dibanding Orang Yang Suka Melancong Keluar Negeri Tidak Salah Tapi Tanpa Ilmu Keluar Negeri Bisa Jadi Salah Betul Makanan Bisa Yang Haram Bisa Dimakan Yang Didatangi Yang Jadi Maksiat Bukan Yang Jadi Amal Soleh Tapi Dengan Paham Kebenaran Waro Tidak Akan Berbuat Salah Jodoh Insyaallah Hanya Karena Senang Kepada Kebenaran Gitu Kalau Tidak Paham Kebenaran Seperti Yang Beredar Tulisan Aduh Buku Nikah Saya Terendem Rusak Jadi Harus Bagaimana Bikin Lagi Atau Nikah Lagi Itu Tidak Paham Kebenaran Jangan Modus Kenapa Bapak Tertawanya Menjiwayan Lanjut Berkumpulah Dengan Orang Orang Yang Menguatkan Iman Itu Beruntung Serius Gimana Ciri Orang Yang Bisa Menguatkan Iman Kalau Tidak Salah Ada Tiga Cirinya Kalau Kita Ketemu Dengan Yang Bersangkutan Jadi Ingat Kepada Allah Kalau Ngobrol Dengan Yang Bersangkutan Jadi Ilmu Yang Manfaat Kalau Melihat Kelakuan Perlakunya Jadi Ingat Kepada Kehidupan Akhirat Nih Bagus Orang Seperti Ini Jadi Kalau Ngobrol Atau Atau Jumpa Atau Atau Karena Dominan Perkataannya Sikapnya Pasti Mengingatkan Ke Allah Orang Yang Imannya Kuat Itu Cirinya Adalah Sangat Sering Mengingat Allah Dan Berbuah Pada Perlakunya Tenang Ngobrol Apapun Kembali Ke Allah Wah Banjir Ini Hujannya Gede Itu Kurang Allah Yang Mana Banjir Itu Kan Bukan Karena Air Banjir Itu Karena Allah Memerintahkan Air Coba Hujan Itu Karena Apa Jelaskan Hujan Kenapa Turun Hujan Semuanya Tawadu Nih Hadirin Harus Berbaik Sangka Hujan Karena Air Menguap Kemudian Dikumpulkan Dalam Bentuk Awan Dan Pada Suhu Tertentu Di Tempat Tertentu Maka Berbentuk Tidak Begitu Hujan Itu Adalah Perintah Allah Air Menguap Dikumpulkan Oleh Allah Dalam Bentuk Awan Di Tempat Yang Allah Tetapkan Maka Dijadikan Butiran Air Hujan Dengan Jumlah Yang Sesuai Dengan Yang Allah Kehendaki Di Tempat Persis Yang Allah Kehendaki Dan Semua Air Yang Jatuh Dalam Keadaan Bertasbih Kepada Allah Itu 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 Kalau Di Sekolah Seperti Itu Marifat Murid Murid Gempa Adalah Lempengan Bumi Diperintahkan Oleh Allah Bergerak Sehingga Terjadi Selisih Begini Sehingga Air Diperintahkan Oleh Allah Berbentuk Ombak Dan Disebutlah Tsunami Menjadi Ujian Bagi Hamba Hamba Yang Ditetapkan Allah Bagi Yang Harus Meninggal Akan Meninggal Pada Waktunya Kalau Dia Ahli Kebaikan Maka Meninggal Jadi Husnul Khotima Bagi Yang Akan Celaka Maka Itu Ujian Untuk Menggugurkan Dosa Dan Mengangkat Derajat Jadi Tidak Nyinyir Karena Sekarang Twitter Saya Beredar Kembali Saya Belajar Dari Kesalahan Yang Lalu Untuk Tidak Mudah Menulis Dan Berkomentar Berkumpulah Dengan Orang-orang Yang Bisa Meningkatkan Iman Beruntung Dua Wa'amilu Solihat Waktu Adalah Amal Soleh Karena Kita Pasti Mati Dan Yang Kita Bawa Adalah Amal Soleh Saya Lihat Dari Depan Ini Wajahnya Ada Kemiripan Maaf Ya Satu Ini Wajah-wajah Banyak Masalah Benar Banyak Masalah Baik Atau Buruk Tergantung Benar Menyikapinya Baik Salah Menyikapinya Buruk Jadi Yang Berbahaya Itu Masalahnya Atau Sikap Terhadap Masalah Orang Tidak Lulus Ujian Bukan Karena Soal Orang Tidak Lulus Ujian Karena Salah Jawabannya Bisa Dipahami Alhamdulillah Yang Kedua Jangan Tersinggung Ya Awas Jangan Tersinggung Karena Tersinggung Saudara Tidak Jujur Yang Saya Lihat Ini Termasuk Saya Ini Wajah Wajah Selain Banyak Masalah Juga Banyak Dosa Benar Alhamdulillah Prediksi Saya Tepat Dan Yang Ketiga Ini Wajah Wajah Bekal Meninggal Semuanya Betul Acungkan Tangan Yang Kira-kira Sepuluh Tahun Lagi Masih Hidup Tidak Ada Yang Ngacung Yang Tahun Depan Masih Hidup Yakin Masih Hidup Cung Allah Melihat Siapa Yang Bekal Ngacung Ya Acungkan Tangan Yang Kira-kira Bulan Februari Yakin Masih Hidup Ada Yang Yakin Minggu Depan Besok Juga Kita Tidak Yakin Masih Hidup Benar Saya Pun Tidak Yakin Siang Sore Nanti Bisa Pulang Ke Rumah Banyak Yang Pergi Dari Rumah Dan Tidak Pulang Kembali Kalau Kita Mati Apa Yang Kita Bawa Harta Gelar Pangkat Jabatan Tidak Yang Dibawah Hanyalah Amal Soleh Dan Amal Salah Kita Sekarang Mana Amal Soleh Kita Acungkan Tangan Yang Solat Khusu Susah Kita Mencari Saya Mencari Solat Saya Yang Khusu Hampir Tidak Ketemu Yang Yang Paham Al-Quran Enggak Yang Sedekahnya Berlimpah Sisa Sisa Jajan Sisa Makan Disana Sedekah Amal Jajan 490.000 Masukin Seribu Adanya 9.000 Dibawa Lagi Dasar Kopet Allah Sudah Astagfirullah Tidak Boleh Ngomong Jelek Dasar Bukan Dasar Semoga Jadi Ahli Sedekah Nanti Belajar Memperbaiki Kata-kata Mana Coba Amal Kita Dan Kita Beramal Juga Jarang Ikhlas Makanya Bagi Kita Saat Ini Harus Bulat Apa Yang Kita Lakukan Harus Jadi Amal Soleh Baru Beruntung Ibu Ibu Mau bahagia Berumah tangga Mau bahagia Jangan Terlalu Cinta Kepada Suami Ya Dengar Nasihat Ini Serius Bukan Tidak Boleh Cinta Kalau Sudah Terlalu Cinta Nanti Tidak Jadi Amal Soleh Karena Semuanya Karena Suami Bukan Karena Allah Sedangkan Syarat Amal Soleh Itu Dua Satu Niatnya Lillahi Ta'ala Yang Kedua Caranya Benar Menurut Syariat Baru Jadi Amal Kenapa Ibu Senam Supaya Badan Saya Bagus Supaya Suami Saya Tidak Berpaling Kelain Hati Lewat Ibu Rajin Saya Saum Daud Alhamdulillah Ustaz Baru Juga Dua Minggu Empat Kilo Target Saya Delapan Kilo Turun Berarti Saya Akan Saum Daud Selama Dua Bulan Itu Maha Bukan Saum Daud Nurunin Kilohan Ada Orang Yang Baik Kepada Orang Lain Supaya Dianggap Baik Ada Ada Yang Berbuat Baik Kepada Orang Lain Supaya Orang Lain Jadi Baik Ada Yang Berbuat Kepada Baik Kepada Orang Lain Supaya Dia Tidak Berbuat Jelek Ada Yang Berbuat Baik Kepada Orang Lain Supaya Orang Lain Terjerat Oleh Kebaikan Kita Sehebat Apapun Kebaikan Yang Dia Lakukan Tidak Jadi Amal Karena Memang Bukan Karena Allah Jadi Kalau Kita Baik Ya Baik Saja Kenapa Ibu Baik Sekali Kepada Suami Ya Karena Allah Suka Sama Yang Baik Sama Suami Tapi Suami Ibu Tidak Menghargai Kebaikan Ibu Itu Urusan Suami Saya Urusan Saya Adalah Saya Berbuat Baik Supaya Allah Ridha Yang Punya Sorga Itu Bukan Suami Saya Allah Lomba Suami Saya Cuman Manusia Biasa Tidak Usah Kayak Gitu Ngomongnya Cuman Manusia Biasa Jangankan Membahagiakan Saya Mbak Suami Saya Membahagiakan Dirinya Sendiri Aja Susah Bagaimana Saya Berharap Dari yang Tidak Punya Apa Apa Saya Cuman Ngarep Ngarep Selama Berumah Tangga Ini Saya Masak Jadi Amal Saya Beres Beres Jadi Amal Saya Ngurus Anak Jadi Amal Saya Berkhidmat Kepada Suami Jadi Amal Soleh Saya Tidak Tahu Kapan Saya Pulang Apapun Sikap Suami Saya Saya Usahakan Jadi Amal Kebaikan Suami Saya Syukuri Semoga Jadi Amal Sikap Suami Yang Kurang Baik Saya Sabari Semoga Jadi Amal Kenapa Pada Bengong Baru Kepikir Kalau Ibu Banyak Sakit Hati Ciri Kurang Ikhlas Amen Pak Amen Bro Sama Kita Juga Kalau Jadi Suami Banyak Sakit Hatinya Berarti Banyak Berharap Dari Istri Untuk Kepentingan Pribadi Kita Apakah Tidak Boleh Berharap Dari Istri Boleh Berharap Istri Jadi Solehah Boleh Berharap Istri Jadi Dekat Dengan Allah Harus Berharap Dari Istri Hatinya Bersih Bagus Tapi Berharap Istri Menghormati Berterima kasih Memuji Mengagumi Tidak ada Perlunya Tidak perlu Kita ingin Dikagumi Istri Karena Emang Tidak Mengagumkan Perlukah Kita ingin Dihargai Istri Enggak Perlu Tuh Bisa Menghargai Kalau Ingin Dipuji Ingin Dikagumi Ingin Dihargai Ingin Dibalas Budi Agak Bahagia Karena Tidak Jadi Amal Soleh Lakukan Saja Yang Terbaik Tapi Istri Saya Banyak Sekali Ngoreksi Saya Apalagi Makin Merajin Pengajian Habis Saya Koreksi Habis Habisan Menguap Jangan Begitu Pak Rasulullah Tidak Begitu Itu Kan Karunia Allah Istri Solehah Tapi Bukan Istri Yang Diem Geleyeng Sana Disini Dan Gak Napa Kaking Oh Horor Istri Yang Solehah Itu Adalah Istri Yang Mati Matian Berusaha Agar Suaminya Jadi Ahli Sorga Begitu Ku Anfusakum Wa Ahlikum Naro Pak Bangun Pak Aduh Bu Ini Subuhnya Salah Kepagian Biasanya Gak Kayak Gini Ayo Pak Kalau Kebakaran Saya Pasti Membangunkan Papa Lebih Dari Ini Tidak Mungkin Saya Biarkan Papa Terbakar Tapi Di Akhirat Pasti Lebih Panas Bangun Diam Lah Bu Ya Allah Bangunkan Suam Kamu Ada Iken Kematian Bukan Hadirin Begitulah Hadirin Kalau Lihat Dan Berjuang Itu Bukan Untuk Imbalan Dunia Tapi Sebagai Amal Soleh Cirinya Apa Kalau Kita Niatkan Amal Soleh Tenang Enak Aja Anteng Kalau Bukan Karena Allah Pasti Gak Anteng Gampang Tersinggung Gampang Sakit Hati Gampang Jengkel Marah Dan Semuanya Itu Hanya Urusan Duniawi Bukan Urusan Akhirat Jadi Hadiah Untuk Amal Soleh Jangankan Pahala Di Akhirat Di Dunianya Aja Udah Enak Orang Yang Bersedekah Dengan Ikhlas Enak Duh Ini Lambat Sekali Postingnya Gak Gelisah Dia kan Udah Sedekah Pas Di Posting Atau Ketempat Banjir Ya Allah Beginilah Banjir Lihatlah Sambil Dandan Dulu Kijep Bukan Tidak Boleh Segala Di Posting Tapi Kalau Nyumbangnya Cuman Roti Dua Dahlah Tidak Ada Yang Tau Juga Tidak Apa-apa Allah Pasti Tau Kok Tidak Ada Medsos Tidak Apa-apa Ini Saya Mendengar Ada Cerita Bagus Bagus Ini Suatu Saat Ada Yang Menceritakan Itu Orang itu Baik Sekali Itu Suami Istri Baik Baik Bagaimana Senang Sekali Nolong Orang Padahal Mereka Bukan Orang Kaya Sangat Sederhana Bahkan Suaminya Sudah Tabrakan Sehingga Tidak Bisa Berfungsi Normal Tubuhnya Untuk Bisa Bekerja Tapi Dimana Ada Kesempatan Berbuat Baik Mereka Pasti Apakah Membantu Masak Ada Kebanjiran Datang Dia Memindahkan Barang-barang Dibalik Segala Keterbatasan Ada Yang Sakit Dia Datangin Dia Kunjungin Dan Lihat Nih Foto Saya Dilihatkan Fotonya Sedang Nolong Bawa Tidak Ada Jaim Kebetulan Ini Yang Istrinya Yang Ibu Ibu Biasa Enggak Enggak Dimanis Manis Lalu Dengar Bagaimana Selanjutnya Ini Istrinya Alhamdulillah Kemarin Berangkat Umroh Jadi Ada Seseorang Yang Memberi Hadiah Silahkan Pakai Ini Untuk Umroh Kata Suaminya Ibu 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 Jeng Pergi Duluan Insyaallah Mudah-mudahan Pada Waktunya Nanti Allah Juga Mengundang Saya Mendahulkan Istrinya Saking Baik Suaminya Istrinya Berangkat Masya Allah Yang Ngobrol Tadi Udahlah Kita Ongkosi Juga Ternyata Diongkosi Juga Berangkat Untuk Umroh Tidak Pernah Minta Tidak Pernah Berharap Dari Orang Begitulah Kalau Orang Yang Mengisi Waktunya Dengan Kebaikan Allah Pasti Lihat Tidak Punya Uang Boroboro Untuk Umroh Diongkosi Allah Menggerakkan Siapapun Yang Dia Kehendaki Hal Jazah Ul Ihsan Illal Ihsan Tidak Balasan Bagi Kebaikan Kecuali Kebaikan Makanya Sudahlah Bukan Banyak Kriwe Hidup Ini Apapun Yang Terjadi Jadikan Amal Soleh Setuju Apapun Setiap Kejadian Tidak Ada Yang Sia-sia Tidak Ada Yang Kebetulan Ajaban Li'amril Mu'min Inna Amrohu Kullahu Khair Sungguh Ajaib Menakjubkan Mengagumkan Urusan Orang Yang Beriman Semuanya Baik Wa Laisa Dhalik Li'ahadin Illa Lil Mu'min Dan Tiada Yang Demikian Kecuali Orang Yang Mu'min Inna Asobatu Serra'u Syakaro Ketika Dia Diberikan Karunia Dia Bersyukur Fakana Khairulah Maka Itu Baik Baginya Wa Ida Asobatu Darra'u Sobar Fakana Khairulah Ketika Ditimpa Musibah Dia Bersabar Maka Itu Baik Baginya Jelas Sudahlah Tenang Aja Gak Lama Kok Di Dunia Aduh Gawat Perang Antara Amerika Dengan Iran Gimana Nanti Imbasnya Jangan Jangan Perlu Kendari Nyasar Ke rumah Saya Kebanyakan Mikir Itu Menurut Natu Bagaimana Sedangkan Sekarang Armada Cina Aduh Liur Boleh Tahu Boleh Baca Tapi Harus Jadi Amal Soleh Setuju Bukan Acuh Tentang Uyghur Kita Bagus Tahu Tapi Harus Jadi Amal Soleh Jangan Sampai Hanya Membaca Di Australia Sekarang Kebakaran Hutannya Luar Biasa Kita Pun Harus Berbuat Sesuatu Minimal Doa Apakah Mungkin Doa Saya Yang Begini Ini Didengar Oleh Allah Oh Tidak Ada Yang Tidak Didengar Oleh Allah Tapi Saya Jarang Husu Allah Tahu Lebih Baik Doa Walaupun Jarang Husu Daripada Tidak Doa Sama Sekali Benar Benar Masih ingat Yang ibu-ibu Menderita Karena Cemburu Itu Nangis Ngebentur-bentur Ketembok Benjol Urusan Gak beres Ngerobek Bantal Lihat Pakaian Suami Diinjek-injek Masukin Ke toilet Apa Ini Selesai Masalahnya Lihat Motor Suami Digret Pakai gunting Kacau Cemburu Ke suami Ambil Air Wudu Sholat Sambil Pedih Sholat Saya Tidak Husu Jarang Husu Nanti Sholat Allah Tahu Ibu Ambil Air Wudu Sambil Males Ya Ya Allah Hidup Gini Gini Allah Ya Allah Lihat Ibu Ngebasuh Tangan Ngebasuh Semuanya Gelar Sadar Holon Pakai Kaki Ya Allah Rapih Kadu Ya Allah Ampun Saya Terkurang Husu Sholat Allah Tahu Kita Terbatas Ilmu Terbatas Kemampuan Untuk Sholat Husu Tapi Allah Tidak Menyianyikan Kebaikan Sekecil Apapun Karena Mengamalkan Matikan HP Jangan Segala Langsung Status Ya Allah Jangan Percuma Percuma Curhat Di Medsos 80% Tidak Peduli 17% Puas Melihat Kita Menderita 3% Sisanya Nak Bacanya Allah Penolong Kita Satu Satunya Jadikan Jadikan Amal Soleh Ngedidik Anak Kenapa Anak Seteng Gak Mau Solat A Atau Periksa Solat Kita Sebagai Orang Tuanya Saya Sudah Nyuruh A Eh Gak Usah Marah Gitu Ke Saya Saya Sudah Tegas Saya Marahin Anak Saya Karena Gak Solat Atau Kata Anak Sederhana Temen Saya Solat Eh Temen Saya Enggak Solat Baik Baik Aja Sama Saya Ibu Solat Jadi Amuk Amukan Begini Jangan Jangan Gara Solat Gara Solat Amuk Amukan Boleh Jadi Begitu Kalau Kita Solat Jadikanlah Sesuatu Menjadi Sesuatu Yang Membuat Anak Merasa Beruntung Dengan Solat Itu Jangan Merasa Terancam Aneh Orang Yang Nyuruh Solat Jadi Galak Kasar Ketus Udah Pemahaman Terbatas Lingkungannya Juga Kurang Baik Lihat Orang Tua Yang Solat Tidak Menentramkan Jangan Salahkan Anak Harusnya Tobat Sambil Pegang Kaki Anak Tuh Ya Allah Pegang Tangannya Anak Ini Titipan Milik Amin Amanah Amin Amin Saya Belum Jadi Orang Tua Yang Amanah Amin Ya Allah Saya Belum Jadi Contoh Yang Baik Amin Saya Belum Bisa Mendidik Dengan Benar Belum Bisa Mengurus Pakai Ati Amin Sambil Sambil Usap Anak Nah Bangun Ya Allah Bangunkan Anak Ini Aduh Mengerti Ya Mengerti Yuk Belum Tentu Ibu Panjang Umur Mumpung Bisa Ada yang Ngebangunin Kalau Allah Mau Bangunkan Bangun Dia Daripada Galak Ngedelin Siapa Kalau Ngedelin Allah Tidak Galak Jadi Ingat Ke Anak Sendir Ya Makan Yang Sebelas Anak Jadi Sedih Saya Juga Belum Benar Nih Mikir Ke Anak Pas Barusan Ngomong Itu Jadi Kebayang Gimana Kelakuan Saya Keanak Anak Saya Kurang Cocok Dengan Ceramah Ini Watawas Sobil Hak Jadikan Setiap Waktu Itu Saling Berwasiat Dalam Kebenaran Kalau Menurut Imam Ibnu Qayyim Yang Saya Baca Itu Amanu Paham Kebenaran Wa Amilu Solihat Mengamalkan Kebenaran Tawas Sobil Hak Mendakwahkan Kebenaran Waman Ahsanu Kaulam Mimman Da'a Ilallah Wa Amil Solihan Wa Kalu Innani Minal Muslimin Adakah Yang Lebih Baik Perkataannya Selain Daripada Orang Yang Menyeru Kejalan Allah Harusnya Kalau Sudah Kumpul Kumpul Tetap Target Kita Tawas Sobil Hak Saya Ini Enggak Pandai Bicara Tidak Harus Pandai Bicara Karena Perkataan Itu Tidak Seberapa Dibanding Keteladanan Da'wah Yang Paling Penting Itu Keteladanan Sabar Anak-anak Sing Sabar Jadi Anak Innalloha Ma'asobirin Tau Sesungguhnya Allah Tuh Bersama Orang Sabar Ibu Ingin Kalian Jadi Anak Yang Sabar Sabar Itu Indah Anak Kan Bingung Dimana Indah Jadi Anak Tuh Gak Boleh Marah Marah Mau Masuk Sorga Denger Ini Dalilnya Latak Do Walak Al Jan Nah Sebab Ibu Jadi Gimana Itu Dalilnya Kurang Nyambung Ibu Maaf Ya Hati-hati Kalau ngobrol Dengan orang Itu Dia itu Emang Rajin Kepengajian Cuma Suka Ngomongin Orang Hati-hati Aja Saya sih Hanya Mewanti-wanti Ibu Tau Sendirikan Di dalam Surat Al-Hujur Ayat 12 Haram Hukumnya Ngomongin Orang Gibah Seperti Memakan Daging Bangke Saudara Yang sudah Mati Menjijikan Hati-hati Aja Ya Bu Ya Gitu Hadirin Dia lagi Ngomongin Siapa Bu Saya Mau cerita Sesuatu Tapi Jangan Bilang Sama Dia Sebab Saya Udah Janji Sama Dia Saya Nggak Ngomongin Gitu Enggak Udah Janji Tapi Ngomongin Jadi Walaupun Da'wah Kalau Kitanya Tidak Mengamalkan Hilang Kekuatan Da'wahnya Makanya Tawas Sobil Hak Yang Paling Utama Adalah Saling Memberikan Contoh Yang Baik Coba Coba Mana Yang Harus Sopan Anak Ke Orang Tua Orang Tua Ke Anak Mana Yang Harus Sopan Dua Duanya Hadirin Mana Yang Harus Lebih Sopan Orang Tua Ke Anak Anak Ke Orang Tua Dipikir Dulu Ya Yang Mana Yang Harus Lebih Sopan Anak Ke Orang Tua Anak Belajar Dari Mana Sopan Ke Orang Tua Kalau Enggak Diajarin Orang Tuanya Bu Kalau Anak Harus Sopan Ke Orang Tua Terus Tahu Sopan Dari Mana Dari Orang Tua Jadi Yang Mana Yang Duluhan Sopan Aduh Jangan Bikin Jengkel Hadirin Jadi Oh sabar Benarnya Sebenang Harus cocok Dengan Cerama Sendiri Ternyata Cerama Itu Lebih Gampang Hadirin Daripada Mempraktikannya Ya Harusnya Harusnya Orang Tua Lebih Sopan Ke Anak Coba Yang Paling Sopan Para Sahabat Atau Rasulullah Rasulullah Seharusnya Orang Tua Yang Lebih Sopan Ke Anak Sehingga Anak Tahu Sopan Santun Mana Yang Harus Sopan Guru Kemurid Murid Kemurid Dua Duanya Yang Harus Lebih Sopan Guru Karena Murid Itu Jadi Dapat Ilmu Dapat Pelajaran Dari Gurunya Sopan Kamu Murid Senyum Ini Juga Senyum Guru Kemarin Ke Masjid Ada Seorang Anak Kecil Datang Ke Masjid Sama 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 Naik Sepedah Sampai Di Masjid Membetulkan Sendal Ayo Dek Rapikan Senas Rapikan Tiba-tiba Tiap Yang datang Jadi Hati-hati Langsung Ikut Merapikan Sendiri Ada Yang Lain Ikut Merapikan Selesai Sholat Ditanya Gimana Tadi Hikmahnya Masih Kecil Oh Pak Ternyata Orang Itu Bisa Niru Kalau kita Mulai Dari Diri Kita Tadi Kan Saya Cuman Ngerapikan Eh Orang-orang Jadi Rapi Semua Ternyata Anak Aja Bisa Belajar Kalau Dia Mulai Dari Dirinya Maka Yang Lain Niru Inilah Tawas Sobil Hak Coba Pas Datang He Makanya Mari Kita Jadikan Dimanapun Kita Berada Setiap Waktu Berusaha Jadi Contoh Kebaikan Dengan Niat Tawas Sobil Hak Dan Kita Pun Belajar Dari Orang Lain Maaf Ya Maaf Ya Ini Duduk Begini Kiri Kanan Depan Belakang Ini Adalah Ilmu Bagi Kita Ini Samping Kiri Kanan Kelebihan Dan Kekurangannya Kebaikan Dan Kesalahannya Ilmu Buat Kita Ada Yang Pas Duduk Senyum Ibu Apa Kabar Baik Tiba Tiba Ngasih Permen Gak Silahkan Dan Bukan Satu Tapi Sebelah Juga Ada Ngasih Separa Ewang Ya Pelajaran 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 Astagfirullah Serius Astagfirullah Pernah suatu saat Astagfirullah Ini saya mohon maaf Kalau cerita ini Saya sebutkan Karena saya yakin Ini pun kejadian Ijin Allah Gitu ya Dimana Gitu ada tugas Da'wah Kalau tidak salah Di Taiwan Gitu Ada museum Masuk Saya lihat Ada waktu luang Maaf ya Tiba-tiba Rombongan yang di depan itu Buang angin Bu Ibu Tau Tau Pas di depan Saya Aduh Ya Allah Tapi Karena ingat Ilmu Ini Semua kejadian Itu adalah Ilmu Oh Berarti Setiap Kali buang angin Harus Pastikan Tidak ada Orang Di belakang Karena yang di belakang Kan jadi Meledak Semua Pelajaran Pelajaran Begitu Ada ini Lihat kelebihan Kekurangan Ketemu dengan Orang ramah Dia Dia enggak bicara Tentang ilmu keramahan Kok enak ya Dia tuh ramah Sopan Tawadu Enggak banyak bicara Ini ilmu Bagi saya Saya harus Perbaiki diri saya Ada yang datang Eh Gimana Mual Terus enggak goler Oh ini pelajaran Bahwa bersepeda itu Ternyata bukan Kacamata Intinya Otot Betul Sepeda Brongos Misalnya saya enggak boleh Nyebut merek Gak boleh menertawakan Karena saya juga pernah Muntah Ya pelajaran Suatu saat Sedang nanya Gitu Aduh Santri nyusul Gak boleh Sustul Sebagai kiai Lama-lama Kunang-kunang-kunang Lebih aib lagi Hadirin Oh pelajaran Tidak menerima Atau kemarin Atau kemarin juga Ada yang Lihat di SMS Alhamdulillah Ini saya untung Sekian Saya pikir Kenapa harus Nyeritain untung Ya enggak Kalau enggak akan Ngebagi Kan kita Misal Kan jadi Rada kurang nyaman Bisa Bisa pengen Atau digecelikan Nolnya satu Tapi kan jadi Aib Oh pelajaran Jangan Pernah Jangan Pernah Sibuk Dengan Keuntungan Orang lain Biarlah Allah ngasih Rezeki Kepadanya Jangan Pernah Pengen Dikasih Karena jadi Aib Udah pengen Ternyata Enggak dikasih Kan memalukan Diam Diam Ini ilmu Jadi ketemu Yang baik Yang kurang baik Yang apapun Ini bagian dari Tawas Sobil Hak Saling berwasiat Dalam kebenaran Terakhir Setiap Waktu Adalah Untuk Tawas Sobil Sobil Berwasiat Dalam Kesabaran Sabar itu Apa Menahan Menahan Diri Mengendalikan Diri Sehingga Apa yang kita Pikir Kita Ucap Kita Lakukan Termasuk Yang di hati Sesuai Dengan Yang Allah Sukai Tahan Lalu Berbuatlah Apa yang Allah Sukai Kena musibah Tahan Kalau mau Bicara Innalillah Innalillah Wa inna Ilahi Tawajim Jangan Aduh Kenapa sih Pakai begini Jangan Alladzina Sabar Ketika Taat Coba Tarawee Bulan Apa sih Ramadhan Benar Ya Astagfirullah Benar Walaupun Bukan Ibu Yang Saya Tanya Tarawee Bulan Apa Maksudnya Bulan Masehin Apa Tarawee Bulan April Ya Astagfirullah Ibu Jujur Ya Jangan Langsung Saleha Nanti Tarawee Enaknya Yang 23 Rokaat Atau 11 Rokaat Jadi Bukan Masalah Dalil Ya Tapi Masalah Ringkasan Jujur Imamnya Ya Mau Yang Panjang Satu Rokaat Satu Lembar Atau Yang Surat Pendek Jadi Bayangkan Taraweh Belum Sabarnya Sudah Sudah Hilang Dari Sekarang Tahajud Ini Ya Mening Surat Almul Atau Waduha Mening Waduha Mening Inna Atau Inna Kita Enggak Sabar Jadi Dalam Taat Itu Perlu Kesabaran Betul Jangan Seperti itu Yang baru Mulai Saum Sunnah Pas Adan Eh Saum Ramadan Adan Duhur Aduh Hampir Gue Buka Emang Kenapa Bang Itu Adan Duhur Sama Sama Adan Maghrib Kurang Sabar Ya Ciri Orang Yang Saum Kurang Sabar Sering Nanya Jam Berapa Menit Lagi Harusnya Makin Panjang Makin Dinikmati Tolong Hadirin Sabar Itu Dalam Taat Kayak Baca Quran Gitu Aduh Kadang-kadang Satu Justru Merasa Berat Bagi Yang Tidak Biasa Tapi Bagi Yang Sudah Merindukan Pahala Kedudukan Di Sisi Allah Itu Jadi Kurang Kalau Orang Tidak Sabar Yang Pendek Pendek Aja Tahajud Bisa Kelihatan Pendek Pendek Dan Maunya Witir Aja Termasuk Badah Sholat Sing Sabar Astagfirullah Adem Astagfirullah Adem Assalamualaikum Assalamualaikum Kurang Sabar Hadirin Harusnya Assalamualaikum Bukan Istighfar Selesai Salam Tenang Dulu Baru Wiri Astagfirullah 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 Allah Ma'antas Salam Baru Subhanallah Tenang Jangan Segala Urusan Jadi Penting Ini Mau Baru Salat Langsung Masuk Kesaku Bismillah Itu Teng Gak Sabar Kemudian Harus Sabar Dalam Memilih Uang Yang Mau Dimasukkan Kekotak Infah Keluar 120 Yang mana Yang dimasukkan Eh ternyata Tiga lembar Yang keluar Tuh 125 Yang mana Yang dimasukkan Pas dimasukkan lagi Ternyata Ada lagi Selembar 2000 Caranya Jebet Jebet Gak usah Banyak Mikir Kalau Mau Sedekah Dari Dulu Saja Rezeki Ada Lagi Benar Jangan Suka Kebanyakan Mikir Kalau Mau Sedekah Kalau Banyak Mikir Jadinya Kikir Sayang Kesaku Apa Cincin Kagok Sudah tahu Cincinnya ring Biasa Sabar Dalam Menjauhi Maksiat Ada yang Nanya Kenapa Jarang Lihat Ibu Lihatlah Tapi secara Umum Kenapa Dah Bisi Nyangkut Matanya Makanya Barisan Depan Ini Bagusnya Lansia Itu Lebih Aman Lah Iya Harus Jaga Pandangan Jangan Sampai Saya Ceramah Tapi Di Sisi Allah Ada Dosa Yang Saya Lakukan Sebisanya Seminimal Mungkin Gitu Bicara Juga Tahan Kadang Dalam Bicara Ingin Memamerkan Diri Memamerkan Keluarga Memamerkan Amal Nah Ini Harus Tahan Sabar Untuk Tidak Jadi Maksiat Punya HP Harus Sabar Kalau Enggak Dikit Dikit Keluar Buka Tas Dalam Sebuah Perjalanan Tidak Sengaja Di depan Itu Ada Ibu Ibu Ada Yang Asisten Rumah Tangga Dan Ada Anak Si Anaknya Memisan Cuek Karena Empat Jam Selama Di Pesawat Ibu Ini Sibuk Dengan Med Sosio Segala Dilihat Kebetulan Di Pesawatnya Itu Ada Internet Empat Jam Itu Non Stop Masukkan Sebentar Keluarkan Lagi Gitu Lagi Harus Sabar Ini Bisa Jadi Sumber Maksiat Dan Sabar Menghadapi Musibah Sabar Dalam Taat Sabar Dalam Menjauhi Maksiat Dan Sabar Ketika Menghadapi Musibah Ini harus Dilatih Karena Setiap Saat Ini Ada Kejadian Ini Benar Dalam Taat Sabar Kayak Kemes Gitu Gak Mau Langsung Sholat Biasanya Kedepruk Duduk Keluarin HP Sabar Katanya Ronaldo Kalau Main Bola Gak Pernah Main HP Dua Jam Kuat Terima Kasih Sahabatku Sekalian Pada Tahun Lalu Sudah Berakhir Pengajian Ini 2019 Alhamdulillah Kita Berusaha Mengumpulkan Dana Untuk Berbagai Kegiatan Terutama Membantu Yang Sedang Banjir Ini Silahkan Hadirin Bagi yang Ingin Bersyukur Kepada Allah Bersedekahlah Kapan Kita Jumpa Lagi 21 Ya Kalau ada Umur Insyaallah Jangan Pernah Mencelah Hujan Jangan Sibuk Menyebar Medsos Yang Mengotori Hati Ajak Orang Ingat Kepada Allah Ada Ada Pertanyaan Tidak Ada Terima Kasih Alhamdulillah Biasanya ada yang nanya sekarang sudah lebih bijak ya Tidak mempersulit orang lain Rekan-rekan terima kasih Mudah-mudahan ada umur tanggal 21 Januari bisa berkumpul lagi Kalau ingin nambah pahalanya boleh ajak orang lain dan ngajak tuh jangan cuma ngajak Ongkosin Bonceng Traktir Pol Kalau mau berbuat baik tuh ya Karena sebetulnya rejeki kita itu adalah berbuat baik Mana yang lebih beruntung yang bersedekah yang disedekahi Mana yang beruntung yang bersedekah yang diberi sedekah Apa deh Dua-duanya benar Yang lebih beruntung yang mana Yang ber yang di Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih Jawab Perlukah orang lain tahu kebaikan kita Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita Perlukah kita ingin dihargai kebaikan kita oleh orang Jawab Kalau orang tidak berterima kasih bagaimana Tidak apa-apa Serius Teruskan atau berhenti berbuat baiknya Asli ini Kalau kebaikan kita tidak dihargai bagaimana Beneran Gak apa-apa yakin Berhenti atau teruskan berbuat baiknya Ini Allah mencatat siapapun yang menjawab ini ya Jangan heran pulang dari sini Allah mengetes Apakah perkataan kita sesuai atau tidak Serius hadirin Ini Allah maha mendengar Allah maha melihat Allah yang mengumpulkan kita Dan Allah tahu siapa yang menjawab Jadi jangan heran pulang dari sini Allah mengetes Berbuat baik ke orang yang kita bonceng Pas turun tuh pergi aja gitu Ingat ini testing Sampai di rumah Pak makan Gak enak Makanan kamu Testing Ya Allah Jangan sampai gagal Menghadapi testingnya ya Kan begitu Belajar matematik Di uji matematik Kita belajar ilmu tawhid Pasti ujiannya juga Sekitar ini Jangan risau Aduh nanti AC di uji tawhid saya Itu ujian itu bukan untuk membinasakan Ujian itu untuk meningkatkan Kita aja sampai ngutang Anak supaya dikasih ujian di sekolah Ya Apakah ujian sekolah untuk membinasakan anak-anak Terima kasih Alhamdulillah Kalau tidak ada yang nanya Alhamdulillah Sudah telat Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon dipertanyaan Kita mungkin sudah mengetahui semua Bahwa akhir-akhir ini banyak kejadian Banyak musifah Baik pencana alam Banjir Lonsor Sebagainya Kemudian Apabila kita simak di medsos Atau di media lain Masalah ini Menyalahkan seseorang Menyalahkan atau membuat sempurna seseorang Sehingga orang itu Atau oknum itu merasa terpojok Merasa direndahkan Kami mohon penjelasan Iya Saya juga ikut sedikit banyak menyimak Saya kira orang yang sangat beruntung Itu Gubernur Jakarta sekarang Itu dikit-dikit Dicari kesalahannya Dibully Saya membayangkan Di akhirat itu Untung Kekurangan sedikit saja dikoreksi Kelebihannya Gubernur Pak Presiden Menteri Atau siapapun Tetap Ada yang tidak suka Tidak apa-apa Saya juga dulu Titik-titik heboh 7 tahun Apa Apa Padahal Sah menurut agama Sah menurut negara Dan sudah garis hidup saya Daun jatuh aja ada takdirnya Masa segede gini gak tertulis Ya Tapi tetap Dan saya tanya ke guru saya Kenapa saya dihina habis-habisan begini Sedangkan yang berjina itu Malah cuma beberapa kali aja dihinanya Dikit Kalau saya begitu masif Kata guru saya Ya ini karunia Allah Berarti akan dihabiskan dosa-dosa Karena banyak dosa yang tidak diketahui orang Dan kurang tobatnya Dan baru bisa rontok dengan dihina Jadi harus bagaimana saya menjalani semua ini Ya Deketin Allah saja Daripada mikirin orang yang menghina Lebih baik memikirkan kehinaan kelakuan diri sendiri Lebih baik menangisi dosa Daripada menangisi penghinaan orang Orang itu sakit hati Omongan orang itu sakit hati Kalau kita dengerin Tulisan itu Bikin sakit hati Kalau kita baca Makanya gak usah denger Gak usah baca Antengwe berbuat baik PDLT itu jawabannya apa Tahu PDLT bu Perbaiki diri Dan lakukan yang terbaik Itu jawaban yang paling penting Dulu saya gitu rumusnya dari guru saya Mau dihina sehebat apapun Tenang Tuhan kita tuh Allah Bukan mulut orang Rejeki kita tidak akan berkurang setitik pun Yang Allah tetapkan Karena penghinaan orang Derajat kita tidak akan Turun setitik pun Kalau kita diangkat oleh Allah Gak ada urusan dengan mulut orang Tulisan orang Tuhan kita tuh Allah subhanahu wa ta'ala Bukan mulut dan tulisan orang Fokus saja PDLT Apa artinya Perbaiki diri Lakukan yang terbaik Itu jawabannya Pak Pak Nabi aja yang sempurna Ada yang sebel Ada yang menghina Memusuhi Apalagi kita Yang hina asli Ya kan Dan nyebelin betulan Biarin aja Pak Dunia sekarang kayak gitu Yang beruntung tuh yang dihina Bukan yang menghina Kalau kitanya benar Halo Kenapa pada mikir Tanya ibu Kenapa dulu ibu ngambak sama saya Istri bukan Apa bukan Udah tua Jangan diungkit-ungkit Kan buktinya kami udah datang lagi Emang sih Terima kasih ya Kawan-kawan sekalian Makin kuat iman Dengar ya Biasanya ujian juga Makin mantep Wah saya gak mau ujiannya berat Saya emang gak mau naik iman Berarti mau teka seumur hidup Ujian berat itu Dalam pandangan yang di bawahnya Seperti Wah Nabi Ujiannya berat Kita yang memandang Seperti ujian SMA Itu berat Dalam pandangan SD Tapi untuk yang pelajar SMA Ya memang sudah disana disiapkannya Jadi kalau kita naik Keyakinan Nanti ada ujian Nah ujian itu udah dosis kita Insya Allah Bakal membawa kebaikan Al-Fatiha Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrohim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratul mustaqim Siratul nadina an'amta alayhim Ghairil makdubi alayhim Waraddu'uddin Amin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Alhamdulillahi rabbil alamin Ya Allah Yahayu ya Qayyum Ya Arhamarrahimin Irhamna ya Karim Dua yang maha menata Berkahi pertemuan ini Berkahi majlis ini ya Rabb Rabbana Allahumma ja'alna minatawabin Wa ja'alna minal mutatahhirin Wa ja'alna min ibadika salihin Ya Allah Ampuni semua dosa kami Ampuni sekelam apapun Masa lalu kami Ampuni ya Allah Sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui Ampuni semua kezuliman kami Kepada ibu Bapak kami Ampuni ya Allah Kezuliman kami Kepada keluarga Kepada anak-anak Ampuni ya Allah Perilaku buruk kami Kepada orang-orang yang baik Yang soleh Juga ampuni kezuliman kami Kepada kaum do'afa Rabbana zulamna Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhad Apa silk Allahumma inna nas'aluka khusnal khatima Ya Allah Karuniakan kepada kami rumah tangga yang penuh keberkahan Jadikan pendamping hidup kami Hambamu yang bisa menguatkan iman Menguatkan aman Titipkan kepada kami keturunan yang lebih baik daripada kami Muliakan akhlaknya Indahkan kehidupannya dengan iman dan aman Lindungi dari kedurhakan dan kehinaan Allahumma inna nas'alu karido kawal jannah Jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya hanya untukmu ya Allah Hanya di jalanmu Hanya karena Jadikan hati ini hati yang selalu ingat Hati yang tidak berharap selain berharap hanya darimu Cabutlah rasa takut kami selain takut jauh darimu ya Allah Berikan kepada kami nikmatnya ibadah Doa yang kau hijabah Lahir batin sehat walafiah Cukupi kami hanya dengan rizkimu yang halal barokah Undang kebaikullah jama'a ini ya Allah Jadikan haji-haja yang mabrur-mabrurum Haruniakan istiqamah Jadikan akhir hayat kami khusnul khatimah Allahumma gfir lilmuminina walmuminat Walmuslimina walmuslimat Al-ahyai minhum wal-amwad Rabbana la tuakhirna inna sinna aw akhtona Rabbana wala tahmil alayna Isrong kama hamaltahu analladina min kabina Rabbana wala tuhamilna ma'ala tawqtala nabi Wafu'anna wakfirlana warhamna Anta maulana fansurna ala al-kawmil kafirin Rabbana adina fid dunya hasana Wafil akhirati hasana tawqtala azabanna Amin ya Allah ya Rabbul Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabalamin hadirin Terima kasih doa akhir majlis Subhanakallahumma bihamli Asyadu ala ilaha ila anta stagfirukam wa atubu ilai Assalamualaikum warahmatullahi wabalamin Waalaikumsalam warahmatullahi wabalamin Sejak Allah hirunkan firau kami ucapkan kepada Atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah hujamkan kekuatan Agar kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari